Sebuah acara lamaran pria di pati membawa seserahan mewah untuk pujaan hatinya ini, viral di media sosial. Barang seserahan calon pengantin pria itu jadi sorotan karena membawa sejumlah barang mewah berupa aset. Di antaranya, 1 unit mobil HRV, 1 unit motir PCX hingga uang 100 juta rupiah. Video pernikahan pria di pati tersebut viral seperti yang dibagikan akun Instagram at momometsos, dikutip tribunjabar.id, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan rombongan calon pengantin pria mendatangi kediaman calon pengantin wanita. Rombongan keluarga calon pengantin pria itu datang menggunakan beberapa mobil. Tak hanya membawa penumpang, beberapa mobil yang datang juga terlihat mengangkut dua kendaraan. Mereka juga membawa seserahan berupa barang-barang tas, sepatu, emas, kosmetik, pakaian hingga bingkisan lainnya untuk mempelai pengantin wanita. Selain barang mewah, uniknya calon pengantin pria juga membawa seekor kerbau hingga hasil kebun. Tampak seserahan mewah yang dibawa calon pengantin pria itu pun membuat kehebohan hingga jadi tontonan warga saat sejumlah seserahan mewah itu diturunkan. Selain kendaraan, di antara seserahan tersebut juga terdapat uang gepokan senilai 100 juta rupiah yang disimpan di dalam kotak kacak. Diketahui acara lamaran tersebut berada di Pati, Jawa Tengah. Selain itu diketahui pasangan yang menggelar lamaran tersebut bernama Henry dan Salwa. Hal tersebut dapat dilihat dari nama keduanya yang dipasang di bagian belakang mobil HRV seserahan mewah tersebut. Sayangnya hingga artikel ini dimuat belum diketahui lebih detail mengenai keterangan waktu acara lamaran pasangan calon pengantin di pria tersebut. Kini, video acara lamaran calon pengantin pria di Pati itu viral dan langsung menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang memberikan beragam reaksi dan komentar. Terima kasih telah menonton!